Musik Memasuki hari kelima banjir di kota Pekalongan, Ganjar Pranowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Masjid Al-Karomah. Sebanyak 398 orang masih bertahan karena banjir belum juga surut. Di sela-sela kunjungannya, Ganjar Pranowo menyempatkan diri dengan mengajak anak-anak pengungsi bermain dan bernyanyi. Orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut juga menerima keluhan warga terkait banjir yang terjadi setiap tahun. Musik Wali kota bergadang terus lapor kepada saya. Saya kira sampai aparat camatannya kemarin ada yang perutnya gede banget itu. Oh iya, kalau nilih. Luar biasa, dia tetap bekerja melayani. Layanannya yang penting tidak boleh berkurang, tapi kita bahwa air itu, ya sedikit pasti akan bergabung kewancaranya. Banjir yang terjadi sejak malam Sabtu lalu membuat 6.000 warga kota Pekalongan mengungsi. Sejumlah aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh karena warga harus bertahan hidup dalam pengungsian. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.